Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan kami di Universitas Abdurrahman Saleh Situ Bondo Di acara Kultum Ramadan Yang selalu diadakan setiap tahun di bulan Ramadan Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli ala syahidina muhammad Wa ala syahidina muhammad Pemirsa Kultum Ramadan yang dirahmati Allah s.w.t Di bulan suci Ramadan ini Kita diwajibkan untuk berpuasa Puasa itu adalah menahan lapar, menahan haus, menawan hawa nafsu Mulai dari terbit, fajar Sampai dengan terbenamnya matahari Yaitu buka puasa di saat maghrib Biasanya kita sebut dengan berbuka puasa Pemirsa yang dirahmati Allah s.w.t Puasa memiliki manfaat di dalam kesehatan Karena puasa ini telah secara medis Sudah dibuktikan Mulai dari kita sahur Sampai kita buka puasa Itu rentetan di sana itu adalah kerja-kerja medis atau kesehatan Manfaat puasa yang pertama Manfaat puasa yang pertama itu adalah Puasa itu membuat tubuh kita itu menjadi autodetoksifikasi Kenapa autodetoksifikasi? Bahwa selama kita itu tidak memasukkan nutrisi atau memasukkan zat-zat di dalam tubuh kita Maka tubuh kita ini akan beristirahat untuk melakukan kerja yang sangat keras Untuk mencernal, untuk menyerap sari-sari makanan itu akan beristirahat Sehingga di dalam tubuh ini, racun-racun ini Maka organ-organ itu akan fokus untuk mendetoksifikasi racunnya itu di dalam tubuh Sehingga selama kita berpuasa maka racun-racun itu akan dibuang Oleh karena itu, di saat kita berpuasa Ada anjuran bahwa tidurnya di bulan puasa itu adalah ibadah Karena apa? Dengan kita tidur, aktivitas dalam tubuh kita itu benar-benar istirahat Maka detoksifikasi Nah, untuk yang kedua manfaat dari puasa itu adalah Lemak dalam tubuh kita Yang disebut dengan asam lemak Itu akan Jika kita tidak puasa Maka lemak dalam tubuh kita ini akan dibentuk menjadi gula otot Jadi asam lemak dalam tubuh kita akan menjadi gula otot Yang itu akan menjadikan cadangan dalam tubuh kita Nah, jika itu tidak dicerna maka tubuh kita itu akan menjadi gemuk Tubuh kita akan menjadi gemuk Sehingga tubuh kita ini terlalu banyak lemak Atau simpanan gula otot dalam otot kita Nah, sedangkan saat kita berpuasa Maka tubuh sudah tidak mencerna nutrisi dari makanan dan minuman yang kita konsumsi Maka tubuh akan mencerna bagian-bagian dari tubuh lain Apalagi yang berupa cadangan tadi itu Gula otot itu Atau yang disebut dengan lemak tadi itu Itu akan dikonsumsi oleh tubuh Sehingga saat kita berpuasa Maka cadangan makanan yang kita simpan itu akan tergerus Sehingga tubuh kita sudah tidak akan menjadi gemuk lagi Jadi, tapi tidak terlalu signifikan Bahwa kita berpuasa akan mengurangi berat badan kita Namun, lemak-lemak yang jahat tadi itu Yang jenuh, yang ada dalam tubuh kita itu Akan terkikis karena itu dikonsumsi oleh tubuh Nah, yang ketiga manfaat dalam kesehatannya itu adalah sel darah putih Saat kita berpuasa, sel darah putih kita itu lebih condong untuk terbentuk Jadi, saat kita luka, saat kita itu, apa namanya Kita itu sakit atau kita itu terinfeksi Maka sel darah putih ini akan mulai untuk mencoba mengobati infeksi tersebut Sedangkan saat puasa, sel darah putih ini semakin banyak Sehingga saat puasa, infeksi-infeksi ini akan menjadi gemuk Nah, dan yang terakhir Untuk puasa ini adalah sistemnya adalah restart system Jadi, dalam tubuh kita itu Saat kita berpuasa, maka tubuh kita itu seperti di-restart Gimana kalau kita merestart HP? Maka HP akan dari pertama tidak menyala Kemudian menyala lagi Jadi, ada jeda waktu dari dia menyala menjadi Jadi, dari tidak menyala menjadi nyala lagi Sama dengan tubuh kita Jadi, mulai dari puasa tadi itu Sahur sampai dengan buka puasa Itu kita terjadi proses restart system Jadi, itu untuk beberapa manfaat Jadi, masih banyak manfaat yang lain Cuma kita rangkum dalam kultum Ramadan itu Empat manfaat dalam tubuh kita selama kita berpuasa Semoga puasa kita menjadi puasa yang penuh barokah Rohani kita menjadi sehat Jasmani kita juga menjadi sehat Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih